Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhadap keluarga Om Paisal Bahkan saat ini Si Atar yang telah berhasil mencuri Perhatian Om Paisal Yang saat ini sangat mengharapkan Untuk bisa mempersatukan Antara si Atar dan si Madinah Bahkan dengan semua itu pun Harapan si Atar yang ingin Menjalin rumah tangga bersama si Madinah Dan saat ini pun Dalam kehidupan Om Paisal Selalu ada si Atar tentunya Di saat Om Paisal saat ini Lagi dalam bahaya Dan dengan semua itu pun Sangatlah tak disengaja ya Di saat Si Atar yang telah mengantarkan Om Paisal bersama si Madinah Namun Disitu sangatlah tak diketahui Bila hal Kejahatan yang disuruh si Kunyuk Arman Telah mendekati Om Paisal Bahkan disitu pun Penyekapan Om Paisal Bersama si Madinah Telah terjadi tentu Namun Disitu si Atar yang sangat berusaha Untuk menyelamatkan Antara Om Paisal dan si Madinah Yang bahwasannya Si Atar akan melakukan sesuatu Apapun ya Demi keselamatan Om Paisal dan si Madinah Karena si Atar pun yang tak ingin Hal buruk yang akan menimpa Keluarga Om Paisal tentunya Dan berkemungkinan dengan semua itu Om Paisal akan semakin punya keyakinan Dengan si Atar ya Bila saat ini si Atar benar-benar Orang yang sangat baik tentunya Dan pantas untuk menjadi pendamping kehidupan si Madinah Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu dukung terus Netron Love Story di series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 ya guys Dan agar tidak ada rasa penasaran atau kesalahpahaman nih Tonton terus Netron Love Story di series Yang selalu tayang di SCTV 1 untuk semua Dan adegan selanjutnya Kita yang telah diseguhkan lagi nih Oleh perihalnya si Emily Yang saat ini Telah terbuka mata hatinya ya Untuk melihat kehidupan Mana yang benar atau yang salah Yang bahwasannya Saat ini dalam kehidupan Rumah tangga si Emily Bersama si Arman Yang telah kehadiran si Oncom Anita tentunya Karena Yang mana saat ini si Oncom Anita Yang dalam keadaan Saki Tapi Dengan semua itu si Arman Yang akan berniat nih Untuk bisa Memberikan penyembuhan Yang lebih baik terhadap si Anita Tapi Tapi Dengan semua itu Si Emily sangat merasa kecewa tentunya ya Terhadap Sangatlah merasa dilema ya Yang bahwasannya Si Arman yang ingin melakukan Kehidupan yang lebih baik terhadap si Haris Dengan cara melalui Perawatan terhadap si Anita Itu pun si Arman Itu pun si Arman hanya Demi kehidupan si Haris Bersama si Anita Dan berkemungkinan saat ini Si Emily pun akan melakukan Ketegasan terhadap si Arman ya Atau Si Emily pun yang akan Mengusir si Arman Bersama si Anita Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya Agar kalian semua Tidak ketinggalan notifikasi Terbaru dari channelnya Si Abang Mimin Dan di episode selanjutnya Kita yang telah diseguhkan lagi Oleh prihal kebahagiaan Antara kebersamaan Sirian Bersama si Dana Bahkan saat ini Si Dana yang selalu perhatian nih Terhadap kehidupan Sirian Dan begitu juga Sirian Yang selalu simpati dan care Terhadap kehidupan si Dana Yang bahwasannya Dengan cara melakukan Ingin mempersatukan Atau mendamaikannya Antara Om Faisal Bersama Om Edy Karena Dengan semua itu Akan membuat Kehidupan si Atar Dan si Madina Akan semakin Merasa bahagia tentunya Bahkan di sisi lain Dalam kebersamaan Sirian bersama si Dana Yang selalu penuh Dengan rasa kasih sayang Dan berkemungkinan Antara Sirian dan si Dana Akan Berjodoh tentunya Ya guys Tapi sebelum lanjut lagi Jangan lupa Untuk selalu Mendoakan Para pemain Dan kru Sinetron Love Story Agar selalu diberikan Kesehatan dan keselamatan Juga dimurahkan Rezekinya Amin Ya Robbal Alamin Dan episode selanjutnya Kita pun yang telah Disuguhkan lagi nih Oleh prihal Kebahagiaan Antara Arga Dana Dan Omar Isma Yang mana Saat ini Arga Dana Yang ingin Berlipurannya Bersama keluarga Kecilnya Kenrawilantara Tapi Saat ini Arga Dana Yang sangat Mencemaskan Keadaan Kenrawilantara Ya Yang bahwasannya Saat ini Kenrawilantara Yang belum bisa Berangkat bareng Bersama Arga Dana Karena Saat ini Keadaan Maudi Yang ingin Menjenguk Si Tante Anita Yang bahwasannya Dengan semua Itu pun Maudi Yang akan Pamit ya Terhadap Si Anita Karena Dengan kebaikan Terhadap Ibu kandungnya Maudi Pun Yang akan Bisa Merasa Tenang Dan Bahagia Bersama Kenrawilantara Tapi Disitu Ulanya Si Anita Yang masih Kegelan Kegel Tentunya Ya Sangat Mengharapkan Kehidupan Antara Kenrawilantara Dan Maudi Harus Bercerai Yang bahwasannya Si Anita Yang masih Saja Berpikir Bila saat ini Dalam Sakitnya Si Anita Adalah Ulanya Kenrawilantara Padahal Dengan Semua itu Si Anita Yang telah Melakukan Kejahatan Terhadap Kehidupan Ken Dan Maudi Dan Sekian Dulu Info Yang dapat Bang Mimin Sampaikan Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Saksikan Sinetron Love Story Di Series Yang Selalu Tayang Di SCTP 1 Untuk Semua Dan Waktunya Bang Mimin Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa